Hey what's going everybody, welcome back to my youtube channel Balik lagi bersama gue Rocky Padilla Dan di video ketiga kali ini gue punya something special for you guys nih Dimana gue gak akan interview pemain basket seperti di dua video gue sebelumnya Tapi kali ini segmen ini namanya adalah throwback clips Dimana gue akan membawa kalian ke tahun 94 nih Final Koba Tama antara Aspak Jakarta melawan Hartex Bandung Nah di final Koba Tama ini gue cuma pengen ngasih liat kalian Dan bagaimana sih serunya atmosfer Koba Tama di tahun 94 Saat mereka masih udah pake pemain asing dan juga ramai banget tuh yang nonton di final Sampai lapangannya di hole basket senayan gak cukup Nah di Aspak dulu ada pemain yang namanya cukup besar yaitu Almarhum dan juga The Late Bobby Parks Dan ada Muhammad Rifqi, ada Aif Rinaldo, dan ada juga Triadjana di Loka Sedangkan di Hartex ada Women's Street Clan, ada Thomas Teddy Korniady, dan Big Man Rani Cristiano Nah ini gue juga kebetulan banget nih ketemu tipnya nih gue udah ngubrak-ngubrak gudang gue Ternyata ada video ini yang sangat lumayan klasik sih karena gamenya seru banget sampai detik-detik terakhir Nah gue akan coba lagi sih nanti cari-cari di gudang gue, gue obrak-ngubrak gudang ini Siapa tau ada game-game lainnya yang seru juga dan gue bisa naikin ke Youtube gue Nah sebelum kita ke highlights, gue pengen say thank you dulu nih untuk yang udah like, komen, dan share, dan juga subscribe channel gue ya Tapi untuk yang belum, tolong ya dibantu untuk like, komen, subscribe, dan juga share nih video ini Soalnya nih pasti banyak banget nostalgianya nih Semoga juga pemain-pemain yang main di pertanyaan ini mungkin nonton juga video ini Semoga jadi mereka bisa nonton sebagai kenang-kenangan mereka juga nantinya Oke guys, so I'll see you guys on the next episode ya See you guys, take care Do you have any comment about local players? Well there are some good local players here I think that some of them just haven't had the privilege of playing against a lot of outside people from other countries Because usually your local guys gonna get better as your competition get better So there are some great players here I have a good team I feel my team is very good And I like Booty from Indonesian Muta And then there's another player from High Tech, the forward He's a good player too So I'm sure I left out some guy's name Also the other guy for Indonesian Muta The forward, Gepan Gepan Yeah, Gepan So there's a lot of talent here And it just needs to be worked with and bloomed And I think the more they play and the more better competition they have The better they will get Okay, I think that you are very popular now What is your comment about the response of Indonesian basketball fans? Well, I just like to thank all the Indonesian fans who have welcomed me with open arms And of course it makes you feel good when people appreciate your talents So therefore when I come out I try to come out every night and give 100% You know, because the fans pay to see the games So they expect to see nice, exciting games And that's what I try to do I heard that you will come back to CBA Is it right? Yeah, I got an offer But I'm gonna go home for the holidays And after I might play in the CBA My future for next year I haven't really decided yet Everything is just up in the air I'll decide everything after Christmas Do you plan to come back to Indonesia? I mean, to our next competitions? Yeah, I would like to do that It's just a matter of if I want it back And everything, you know So, like I said, I'm sure I'll sit down with ASPEC And we'll talk and everything But I can truly say that I'm happy with ASPEC And they're definitely a professional organization And one of the top organizations that I have a chance to be with Okay, last question You have any suggestions to our Koba Tama? Well, I think it's just some Probably the basketball will probably need a little improvement Which they made some adjustments with that And also the arenas I think there's a lot more fans that would like to see the basketball So I would think that we would need a bigger arena here Okay, you want to say something to your fans, to our viewers now? Yes, I would like to thank all of the ASPEC fans that's been supporting us Coming out to watch us play It means a lot to have you there supporting us every night So keep on rooting for ASPEC Okay, thank you Bobby Begini, Bung Helmi Pertanyaan yang ada di kebanyakan penggemar H-Tex adalah Apakah H-Tex dapat mengalahkan ASPEC? Nah, H-Tex bisa saja Bila sesuatu yang luar biasa terjadi Bung Helmi, yaitu Bila mereka dapat menghentikan Bobby Parks Sekarang pertanyaannya adalah Siapa yang akan menghentikan dia? Bila mereka memasang Weyman Strickland untuk mengematikan Bobby Parks Tentu Weyman Strickland akan kelahan Seperti kita sudah lihat Dia bermain habis-habisan kemarin Dan akan mengurangi kemampuan ofensifnya Sementara itu saya lihat Casey Crawford tidak mungkin menjaga Bobby Parks Karena ia selalu berasa di bajaring Kurang cepat Dan bila mereka menugaskan Rani Rani mempunyai kelemahan Mempunyai tendensi membuat kesalahan di bawah awal Bung Helmi Dan itu akan menjadi bumerang Baiklah, terima kasih Bung Renhat Kita lihat kedua tim sudah bersiap-siap Tim H-Tex menggunakan kostum putih-putih Kita lihat Rani Kristiono Kemudian Casey Crawford Weyman Strickland Kemudian nomor lima adalah Harsono Dan ini saya catat Bung Helmi Ini satu strategi daripada H-Tex Saya lihat Biasanya mereka memasang pemain dengan nomor 6 Pada starternya Yaitu Kiki Tapi pada malam ini Dia memasang Harsono Mungkin ada satu strategi khusus yang terdapat oleh H-Tex Yang jelas tadi malam Kiki berhasil mematikan Namun jenis yang penting sekali pertandingan malam ini Jadi sekali lagi saya katakan bahwa Starter atau posisi pemain inti Aspak tidak berubah Dari yang diturunkan mereka waktu 9-11 Mari saja Rani Kristiono Berikan kepadanya Weyman Strickland 2-0 Masih aspak tertinggal Rani Kristiono Anta sudah Diciptakan oleh Rani Kristiono Semoga mereka semua menonton Bung Tak harusnya begitu Balipas Rahimaut Anta pertama dilahirkan melalui tangan Rahimaut Final Baru saja gagal Diambil oleh Rahimaut Hai sekali Rahimaut Offensive rebound Dari Rahimaut Masuk Weyman Poin pertama dihasilkan oleh Weyman 7-8 Teddy Teddy Tadi Ya untuk Kedua kalinya sekarang Aspak tertinggal 9-8 Setelah tadi pada start Tertinggal 4-0 Mereka kemudian mengejar 8-4 Sekarang tertinggal lagi 9-8 Inal Berikan kepada Felix Bendatu Terlepas Bolanya Teddy Thomas Teddy Kurnyadi Pada menit terakhir ini Melakukan Suatu Akhi-akhi Momen yang ditunggu Momen yang ditunggu oleh para penonton Terjadilah Lemdang Lemdang yang menarik dari Bobby Park Langsung dibalas oleh 3 poin Dari Weyman Strikland 10-14 Masih aspak tertinggal Inal Coba lemparan 3 angka Luar biasa Setelah 8 menit pertama Pertandingan berjalan sangat lamban Kita berangkat saja Pertandingan akan Seperti pada menit-menit terakhir ini Dimana 3 poin Dan Slemdang terjadi Weyman Strikland sekarang Menguasai bola Diberikan pada Teddy Kembali pada Wawan Kese Kropot Kembali kepada Teddy Weyman Strikland Dijaga dia oleh Rifki Dijaga oleh Muhammad Rifki Wawan Gagal Masih Kese Kropot Suatu gerakan skyhook Rani Kristiano sudah 3 kali Inal sekarang kuasa bola Berikan kepada Felix Bendatu 3 poin shot Tenggal dia Kembali Inal Berikan pada Babipak Sudah menjatuhi Sudah menjatuhi Banyak sekali bola terbang Itu saya lihat Itu saya lihat satu kelebihan Daripada Weyman Menutar dan kemudian dia layup Masuk Bonus sekarang juga masuk 22-16 6 angka Aspak tertinggal Salah saya lihat Rani Mout 22-18 Peluang demi peluang Weyman Strikland 3 poin yang biasa 3 poin ketiga Dan saya lihat itu sekarang Inal Sendiri dia 3 poin 3 poin pertama dari Inal Setelah berulang-ulang pemain yang mencoba Sekarang baru berhasil 24-30 Sekarang Perkandingan akan berakhir Weyman Strikland Kuasai bola Lemparan 3 angka Jarak jauh Hampir saja masuk Atau Masuk Kembali Atau Soeharto Apakah kembali Dia akan menjadi pahlawan Bagi Minimal menjadi motivator Bagi timnya Kita lihat Dua angka sudah dihasilkan Bobipak Sekarang kuasai bola Dijaga diaolah Weyman Strikland Rifki Jarak jauh Bagal Kembali Rebound Wawan diberikan pada Weyman Strikland Sekarang dribbling dia Memasuki pertahanan asfak 24-32 6 detik lagi Pertandingan akan berakhir Ya masuk Kepat karena waktunya ya Ya pada saat Bell berbunyi Atau baru berlakukan gerakan susi 24-32 Hatek memimpin atas Aspak Kawal dia oleh Tri Adyana Adiloka Kalau kita lihat pertandingan semipinal pada malam sebelumnya Memang Tri Adyana Adiloka adalah pemain yang memang disiapkan untuk mematikan Weyman Strikland Masuk 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 Satu gerakan yang baik sekali penetrasi yang baik sekali oleh Weyman Strikland 34-24 10 angka sudah asfak Tertinggal Dan satu lagi Bung Helmy Ya Dalam basket itu Kita kenal kita kenal bahwa kalau pemain melakukan penetrasi dari baseline itu akan tidak masuk 3 Bambi Paps Sebenarnya penonton berharap Bambi Paps akan melakukan pelendang tetapi ternyata gampang saja di akte 3 orang 3 kali pelanggaran dan 4 1 orang 4 kali pelanggaran Thomas Teddy Kurnyadi Lemparan bebas pertama Masuk 35-28 35-28 Wabipak Wabipak Kita lihat Kecei Loka Felix Bendatu Nyolivan Wabipak Kembali kuasa bola Nyolivan Felix Bendatu Rahim Outs Kembalikan pada Nyolivan Dikawal dia oleh Wawan Triaknya Nadiloka 36-33 Menyatakan masuk tadi Teriaknya Nadiloka Sementara pemain nomor 14 David melakukan kesalahan pemirsa Sementara kita Tipe Aspak Aspak tertinggal Apakah aspak dapat mengatasi situasi British ini ya Bu Lehar Tinggal 9,5 menit lagi pertandingan, 10,5 menit lagi pertandingan akan berakhir Apakah aspak berhasil mengambil oleh pimpinan kita lihat Pelanggaran yang keempat Pelanggaran yang keempat Pelanggaran yang keempat Nomor 15 Rizky Masuk Setelah melakukan time out Dia mendapat tenaga baru Bu Lehar Dari tadi dia minta time out Ya itu yang saya lihat Bambi Paks Berikan pada Tri Bambi Paks Berikan pada Tri Rizky Gagal Gagal Ada yang out Di sana 45 42 Di bawah Keyhole area dari tim Aspak Mereka lebih Terkonsentrasi pada pertahanan Rizky Lemparan 3 angka Rizky Lemparan 3 angka pertama dari pemain Aspak Sementara pertandingan tersisa Waktunya 4 menit 30 detik lagi Weyman Strickland kuasa bola Berikan kepada Thomas Reddy Gurian 49-45 Rizky Felix Babi Paks Dikawal di Alerani Kristiano Rahimaut Asis Yang sangat menarik Dilakukan oleh Babi Paks Berhasil di Converti 49-49 Sekarang Aspak Tetap tertinggal 2 angka 49-47 Weyman Strickland Sekarang ditawar oleh Tri Luar biasa Kementerian Weyman 27 angka orang Suter mereka Yaitu Felix Rizky Suatu momen yang sangat baik sekali Thomas Teddy Kurniady menerima Aziz Dari Weyman Strickland tadi Berhasil mendapatkan 2 angka Dan dia di foul 3 point play Apakah dia berhasil menerangkan dalam tayangan lamban Kita sesekat Jatuh dia Thomas Teddy Kurniady 5.447 Suatu Kondisi yang sangat kritis Sebagai Aspak 2 menit 54 detik lagi Pertandingan Melanda Aspak Tri Berikan pada 56-49 Tinggal 7 angka Thomas Teddy Kurniady Rani Kristiano Thomas Teddy Kurniady Dijakati oleh Felix Bolanya berhasil dicuri oleh Felix Bendato Felix Bendato Bobby Pats 5-51 Time out diminta oleh Hattek Wow 5 angka lagi Aspak akan menyusul Dan pemain Hattek akan melakukan kelelahan Felix sekarang Kose bola berikan pada Rizky Bobby Pats Rizky Lemparan kegantan Mati Yes 56 54 Weyman Strickland Casey Crawford Weyman Strickland 45 detik lagi Terima kasih Penonton berkemuruh Menyambut Rizky 2 angka Weyman Thomas Teddy Kurniady Wawang Weyman Sabar Terhasil di block oleh Rahim Oud 24 detik lagi pertandingan akan berakhir Setelah Sembilis 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 Tidak Bersizing Seleks Terhasil di populasi hai 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 anggaran yang terjadi bohemi saya pikir itu jalan yang terbaik harus melakukan asfak ini juga sekiranya sekiranya dengan catatan pada saat asfak melakukan serangan harus menghasilkan tiga poin tapi kondisi akan kritis kalau women's trikland berhasil memanfaatkan jualan Hai 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 5754 Hai women's trikland benar-benar menjadi pahlawan kemenangan berhasil kembali Hai Ribang hai 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 genetriklan Hai teman-teman Hai klipas mau dilakukan oleh asfak kalau tadi malam waktu mereka mengalahkan Indonesia muda kita mengatakan itulah the greatest subset atau suatu kekondisi suatu kekalahan yang sangat menyakitkan sudah dilakukan oleh HTC terhadap Indonesia muda malam ini barangkali greatest subset yang lebih besar lagi dilakukan oleh HTC terhadap asmat 17 detik, 16 detik Mopipax hampir saja trik Felix Pendatu lemparan 3 angka gagal dia Weyman Strikland 4 detik lagi hampir pasti nampaknya HTC hampir pasti memang sulit ya Bu Kerenahat dan Bulemi pada saat Felix melakukan syuting sebetulnya saya yakin dia tidak mau melakukan syuting yang begitu jauh ya sebetulnya dia akan melempat bola kepada Bobipax tapi mungkin di dalam pikiran dia Bobipax pun dalam keadaan 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 yang terbaik mungkin pemakaman gambling yang boleh dibilang ya keuntungan ketika menikah merasa menikah 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 keadaan menikah goda menikah wuuh Oh ya terjadilah apa yang terjadi suatu The Greatest Upset kedua dilakukan oleh Hattach tim yang bisa dikatakan underdog yang tidak terlalu diunggulkan untuk bisa Terima kasih.